Intro Nah sekarang kita langsung aja lihat yang gedenya nih Yang gede Mungkin bisa kita dengerin suaranya Wow ampun berdiri nih guys Oke mantap sekali Kalau tambur ini udah ada sejak kapan? 5 tahun lebih Oh udah 5 tahun lebih? Iya Tapi emang jarang dipakai ya? Jarang Lalu di tempat aja Oke jadi itu tadi tamburnya Saya penasaran nih om Kalau boleh coba Saya mau coba Boleh gak kira-kira Boleh 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 sekali Petar ya omnya Silahkan Oke Oke Mau saya yang pegang? Gak apa-apa Gak apa itu aja Nah oke guys jadi sekarang kita diizinin buat main ini Jadi kita sekarang Ini model Mungkin musiknya Valen yang baru ini Iya yang baru-baru Iya Kalau kita yang lama itu musiknya Ini boleh dibederin loh? Boleh 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 Diizinkan sah Dua-duanya kuat Sekarang kita akan coba mainin ya Suaranya mantep banget ini ya Suaranya bagus Ini bergema banget Ini kalau dibawa nih harus berapa orang nih? Wah banyak Harus banyak ya Main kalau ada banyak anak-anak kan kesempatan Iya betul Tapi ini harus pakai roda sih emang Ada roda khusus kita buat Bisa dikecilin bisa dibesarin Itu rodanya Bisa buat tambur kecil Bisa buat tambur besar Oh jadi satu Satu gerobak itu bisa buat banyak tambur Bisa di setel Yang di depan Oke mantep banget nih Oke jadi tadi kita udah lihat koleksi barongsai Sama tamburnya mungkin sekarang kita lihat Liyongnya om Boleh gak? Boleh Oke Yang di sini dulu boleh? Boleh Nah di sini ada kepala Liyong yang unik nih Ini mau dibuka tak? Boleh kalau dipersilakan Nah jadi ini adalah kepala Liyong Kepala Liyongnya ya Ini warnanya merah hitam ya Ini warnanya merah hitam ya om ya Dasarnya merah ya seperti ini ya Nah ini kita bisa lihat Kalau ini masih sering dimainin om? Ini yang biasa dipakai buat keluar ya Nah ini kep Untuk ukuran kepala terbilang lumayan gede ya Bening Liyong Bening Liyong Bening Liyong yang biasa Nah perbedaannya mungkin di ininya ya Di ininya dia gak main ya Nah jadi ini ada dua Ada yang warna merah hitam dan ada yang warna kuning ya itu ya Seperti kelenteng gitu warna suaranya Nah itu guys jadi warna merah kuning dan merah hitam Seperti ini Kalau yang itu udah pernah dimainkan juga om? Eh ini belum Ini belum Kalau itu sudah Jadi itu benar-benar baru ya Iya baru Belum dimainin ya Oh ntar ya Kita gak di acak itu sayang-sayang belinya Ini sama itu beratan mana? Ya hampir sama ya om Hampir sama Mungkin boleh coba pegang om Oh ya Semakin berat sih emang ya Iya berat Sama yang Liyong biasa Oke jadi itu koleksi kepalanya Yang disana apa om? Ada Yang biasa untuk latihan Mungkin kita akan menuju ke sana Ini boleh ditaruh lagi Nah ini juga gen Ini yang saya bikin sengeja disini ya Dikasih ini nih Dikasih besi Oh dikasih besi Ya Soal kita pengalaman Kalau kita main arak-arakan Ada yang kasih ampau itu Kan Liyong susah Oh iya nih Kalau itu ini ditaruh Dikasih kemana nih Kalau begini habis ampau ini Ini kan ampau yang talinya digeret Jadi sedit Jadi kita Mulutnya gak rusak Oh gitu Kalau enggak kan rusak semua Kalau ada yang mau ngasih lewat tangan gitu Ya boleh Di kemana ini? Enggak apa-apa Dimasukin Enggak Adun ditaruh aja Kalau ada digantung kan Kita susah Nah ini ditarik pakai ini Pasti jatuh si ampau yang gitu Untuk mengakali gitu Kalau yang Liyong sekarang kan Dia mulutnya bolong kan Jadi kalau misalkan dimasukin angkau Dia langsung masuk Masuk Yang modern ya sekarang Ini juga buatan lokal semua om Lokal semua? Pekinan Semarang Pekinan Semarang Mungkin yang baru ini Yang baru Yang baru sih Yang bisa main lama juga Kalau pemilihan warna ini Dari mana om? Ya Sendiri aja Sama teman-teman pengurus Waduh kita udah punya ini kan Warna yang lain Enggak samaan gitu Supaya Rencananya bakal dipakai Dimana yang Yang Liyong baru itu Kira-kira Ya Rencananya sih Nadi kalau ini udah rusak Baru kita pakai yang baru Ambil gitu Oke Jadi sekarang kita mau lihat Yang Liyong Berlatian ya Ini adalah Liyong yang Untuk latihan Berarti ini Liyong yang Paling lama nih om Lama Dari tahun berapa ini om Yang ini Sudah sama 10 tahun sih Ada ya lebih 10 tahun ya Iya Dan ini mulutnya Memang agak lebih lebar ya Kelihatan Iya Lebih dengar Iya Wah Bede banget guys Ini tiangnya ada 9 Berarti Sembilan 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 Mungkin kita bisa lihat Dari badannya nih om Mungkin bisa Kemajuan ke depan Iya Nah jadi ini Badannya masih full kain ya Kain Seperti ini ya Dan corak-coraknya juga Seperti ini nih Yang tradisional Yang nama kainnya Baru itu kan jaring Oh jaring-jaring dia Kalau disini kesulitan Main leongnya Apa om kira-kira Susahnya gitu Susah mungkin Atraksi-atraksi Yang baru ya Atraksi yang baru ya Yang kita belum temuin Belum belajarin Tapi untuk pemainnya tuh Udah pakem Orangnya Yang megang kepala siapa Yang megang tiang dua siapa Atau ganti-gantian aja Ganti-gantian Ganti-gantian aja Jadi ini pemain baronsai juga Pemain ini juga gitu Jadi pemain baronsai bisa main leong Pemain leong bisa main baronsai Iya gitu Mantap Kalau dulu memang kita punya khusus Pemain leong itu Itu anak-anak taruna Akmi Taruna akmi Iya Itu khusus buat Naga Mas itu leongnya Dia yang main Kalau baronsai nya Anak-anak kita yang disini gitu Latihan nya disana juga Di kampus Gitu Nah tapi sekarang udah pandemi Akhirnya udah bubar gitu Berarti Kalau setiap latihan itu Leong barong tuh keluar Atau ada hari-harinya Misalnya minggu ini latihan nya barong Atau disesuaikan sama anak-anak yang dateng Iya disesuaikan sama anak-anak yang dateng Pas anaknya udah siap semua kumpul Ya habis barong saya leong Masih ada waktu setengah jam Untuk melancarkan gitu Iya betul-betul Jadi ini warnanya Mas ya Sesuai sama nama perkumpulannya Ya kepalanya kayak tadi Ini Kainnya kayak gini Yang belum dipakai tuh Naga Mas Cirebo Nah oke guys Jadi tadi kita udah berkeliling Dan berkenalan dengan perkumpulan Naga Mas Cirebo nih Tadi juga kita udah liat Barongsai, Leong Dan nyobain tamburnya yang Gede banget ya Tadi ya Wow Suaranya juga mantep Dan Garing banget Jadi emang tamburnya tuh masih jarang dipakai Tapi udah lama Tapi masih bagus om ya Iya Oke guys Jadi terima kasih Om Semuanya udah Mau ada di video ini Dan memperkenalkan perkumpulan agama Cirebon nih Buat kalian yang ada di Cirebon Dan mau ikut perkumpulan Ini juga bisa om ya Bisa Datang ke renteng talang ini Dan latihan itu setiap hari Rabu Rabu malam kamis Jam 7 malam Oke jadi sekian video kali ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Kita ketemu lagi di video selanjutnya Yo Sio om samanya Makasih sama-sama Oke Jangan lupa like, share